Candi Mawarujambi tidak lama lagi akan segera menemani Candi Borobudur dan Prambanan sebagai warisan dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jair Wacik menilai Candi Mawarujambi sudah sangat layak dan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Saat ini Candi Mawarujambi sudah mendapatkan nomor registrasi dari UNESCO untuk dilakukan penilaian kelayakan menjadi warisan dunia. Dan sudah dapat nomor di UNESCO registrasi, sekarang tinggal kelengkapan-kelengkapan data terus akan berproses kita kirim lagi data tambahan UNESCO kirim orang ke sini. Semua dipelajari nanti pada saatnya UNESCO akan ketok palu untuk menetapkan Mawarujambi sebagai warisan dunia. Kalau dilihat dari kesejarahan Candi Mawarujambi sudah sangat mencukupi untuk dijadikan warisan dunia. Namun semua tergantung keputusan UNESCO. Oh sangat-sangat mencukupi. Kesejarahannya sudah mencukupi, arsitekturnya mencukupi. Tapi kan UNESCO punya, di situ ada 114 negara yang komitenya itu. Dan kita ikut di situ. Jadi tidak begitu saja mudah daftar langsung dapat gitu. Tidak bisa begitu.